Welcome everybody to my channel Nizar Imam ya Jadi episode kali ini spesial temennya Spesial 10.000 salam Saya ini berterima kasih sama temen-temen semua yang udah support saya sampai detik ini juga ya Jadi karena episode kali ini spesial Saya gak akan cerita tentang wisdom atau tentang skill ya Tapi saya kali ini akan berbagi ya Apa yang akan saya bagi Nah ini temen-temen ya Jadi saya akan bagikan buku investasi saya ya Yang menurut saya ini paket lengkap ya Jadi kalau temen-temen sudah habiskan ini Harusnya ini sudah bisa membekali temen-temen semua sebagai seorang investor Jadi gimana cara ikutnya saya akan sampaikan di akhir video ya Jadi stay tune terus Selain itu ya temen-temen ya Selain bagi-bagi buku saya akan juga berbagi ya Sharing Sharing apa? Sharing cerita saya ya Selama di pasar modal Termasuk portfolio saya saat ini ya Jadi stay tune terus di video ini Langsung aja Let's go Oke temen-temen Jadi sebelum saya mulai ceritanya Saya ingin sampaikan temen-temen dulu ya Kalau misalnya saya ini gak ada background finance sama sekali ya Jadi saya ini sebenarnya orang teknik ya Dan saya juga masih bekerja sampai saat ini Bekerja itu dalam artian dari jam 8 sampai jam 5 ya Nah saya bekerja itu di bidang developer perumahan dan konstruksi ya Itu ya temen-temen ya Jadi saya itu masuk saham tahun 2017 ya Masih baru ya Masih seumur jagung Tapi di saat itu saya ingat banget temen-temen ya Tahun 2017 itu enak banget Jadi kalau temen-temen naruh saham pada tahun 2017 Ditaruh dimanapun itu naik ya Bahkan Trump bumi itu bisa meroket gila-gilaan ya Temen-temen waktu itu Wah enak banget lah Nah saya sendiri Itu belajar pertama kali ya 2017 itu Belajarnya investing pertama temen-temen ya Tapi Karena pada saat itu kondisinya sangat enak banget ya Sangat Naruh apapun naik Jadi Saya ketika lihat Ya top gainers Itu saya Nggak kuat imannya temen-temen ya Goya Akhirnya saya Tertarik juga ya Kemaruk juga ya Saya mencoba trading ya Karena waktu itu saya lihat Sehari ada yang naik 20% Wah gila banget lah Nah Saya coba dan kebetulan Mungkin beginner slug juga ya Jadi saya baru masuk Langsung banyak dapat Untung juga dari trading pada saat itu ya Tapi Selain temen-temen Cobaan utamanya Itu ada pada tahun 2018 ya Yang pada saat itu IHSG itu mulai goyang Nah Di saat itu saya Mulai banyak nih lossnya ya temen-temen ya Nah Sudah mulai banyak lossnya Padahal Saya waktu itu Itu Ya Termasuk disiplin temen-temen ya Jadi saya jam 8 malam Sampai jam 11 malam itu Pasti analisa teknikal Terus kemudian saya buat Ya Istilahnya trading plan Sampai Ya cut lossnya pun saya disiplin Nggak pernah ada yang Kalau sudah lewat Titik cut loss saya Saya biarkan nggak ada Jadi saya benar-benar disiplin Dan berani Tapi Pada saat itu juga Tetap kurang maksimal Menurut saya Profitnya ya Akhirnya saya mulai meragukan diri saya ya Waktu itu Jadi saya mulai ragu Ya Akhirnya Saya coba grup berbayar Karena saya pikir mungkin Sayang aja yang kurang pandai ya Kurang pintar ya Jadi Saya ikut grup berbayar ya Grup berbayar nggak perlu saya sebut lah ya Dari grupnya siapa Tapi ini Saya yakinkan Ini adalah salah satu yang terbaik di stock bid ya Nah Jadi saya ikut Ternyata ketika saya ikut Itu nggak beda jauh Teman-teman ya Nggak terlalu berbeda jauh Ya paling bagus cuma Naik sebulan itu setengah persen Di saat itu ya Setengah persen yang saya alami itu Sudah dipotong pajak Ya Padahal Saya satu bulan Itu bisa transaksi sampai 20 kali jual beli ya Jadi jual beli jual beli Kalau 20 kali sebulan kan 30 Dan sehari itu hampir selalu ada saya Jual atau beli saham Gitu ya Naiknya nggak seberapa Tapi capek banget Akhirnya saya memutuskan rehat ya 2018 setelah lebaran itu Sekitar Agustus-Ausaha saya rehat Saya coba mengevaluasi apa yang salah dengan diri saya Ya ternyata Pada saat itu hasilnya menurut saya Saya sudah Ya Nyasar lah Sudah belok dari apa yang saya ingin Lakukan dulu ya Investing Akhirnya saya belajar lagi Value Investing Nah Di sini saya mulai belajar Menghitung harga wajar Dan segala macem Dari hasil pembelajaran saya ini Saya menemukan ya Ada saham bagus Waktu itu ada namanya MBOH Sama PSSI Nah Menurut saya itu Yang sangat bagus lah Akhirnya saya tes ya kan Saya beli di tahun November 2018 Saya masuk MBOH itu waktu itu Kalau gak salah di harga Rp. 900 PSSI di Rp. 154 Nah MBOH Itu waktu itu saya hitung Harga wajarnya sekitar Rp. 1.300 Setelah PSSI itu Rp. 200 Dan setelah saya tinggal tidur Saya skip 6 bulan selanjutnya Nah ketika 6 bulan selanjutnya ini berarti Bulan Mei 2019 Nah kebetulan saya waktu itu Mau hajatan temen-temen ya Mau merit ya Ya temen-temen tau sendiri lah Merit di Indonesia itu adalah Merit dengan biaya termahal ya Jadi saya terpaksa harus likuidasi aset ya Aset saya juga Termasuk aset saham ini Akhirnya ketika saya buka Karena saya mau jual ya Ternyata MBOH dan PSSI saya punya 2 ini Sudah bisa menghasilkan Membuat tumbuh portfolio saya sekitar 60% Hanya dalam waktu 6 bulan ya 6 bulan temen-temen ya Itu udah termasuk Dividennya Karena dua-duanya bagi dividen Jadi ternyata perhitungan saya tepat temen-temen ya MBOH melewati Rp. 1.300 Bahkan mencapai Rp. 1.500 PSSI melewati Rp. 200 Bahkan cepat Nyentuh Rp. 220an ya Jadi Saya waktu itu sangat amazed ya Dengan apa yang Sudah saya lakukan Nah ternyata Investing itu jauh lebih santai Dan jauh lebih profitable ya Itu yang saya alami ya Nah akhirnya Setelah saya liquid dan si habis ya Saya sudah nikah nih ya Ceritanya Nah saya akhirnya Mulai belajar lagi ya Akhirnya saya mulai kumpulkan uang Mulai belajar Dan saya Mulai masuk lagi ke saham Itu November 2019 ya Nah Portofolionya sekarang seperti apa? Nah ini Yang akan saya ceritakan Sama teman-teman semua Tapi sebelum saya masuk ke portfolio Saya ingin sampaikan terlebih dahulu ya Ini adalah Website Traktir.id saya ya Jadi ini Slash Nisari Imam Di sini saya sudah upload terbaru Stock letter Itu tentang PEG rasio ya Sebuah perhitungan yang sangat menarik Kalau dipakai ya Terutama di saham-saham bucip Ya Dia bisa Membuat kita itu Istilahnya Tahu ya Yang mana yang bagus Di saham-saham bucip Karena per-per saham bucip Itu kan tinggi-tinggi Jadi kita perlu Semacam keefek rasio ini Untuk membedakan mana Di antara yang per tinggi-tinggi ini Yang sebenarnya masih murah Nah Teman-teman cek aja langsung ya Di Traktir.id Jadi kita Balik lagi Di cerita saya tadi Nah Portofolio saya Ini portofolio saya Nah Ini saya sensor sedikit ya Tentang uangnya ya Karena saya agak malu lah Kalau ngomongin Besarannya ya Soalnya Seberapa teman-teman ya Nah ini Portofolio saya Portofolio saya ini Sebenarnya Sangat mirip dengan IISG Lebih bagus sedikit ya Karena pada saat beli Itu 6.300 Penurunannya Sampai detik ini Itu sekitar 29 persenan Kalau kalian bisa cek sendiri Nah saya 27 Nggak beda jauh Artinya Ya sebaliknya dengan IISG ya Nggak kalah lah saya Dengan IISG Maka lebih baik Sedikit Ya Nah Terus Saya disini bukan mau pamer ya Karena nggak ada yang perlu dipamerkan Sebenarnya saya juga sama aja Kayak teman-teman semua Minus Cuma teman-teman ya Yang ingin saya sampaikan ya Teman-teman nggak usah khawatir Minus itu biasa Bahkan Warren Buffett pun Itu pernah nyangkut 3 tahun 5 tahun itu pernah Ya Ini Nyangkut baru beberapa bulan 27% Itu biasa Sangat biasa Nah inilah yang ingin saya sampaikan Ke teman-teman semua Saya nggak ada fear Nggak ada greedy ya Pada saat ini ya Saya nggak Nggak kepikiran sama sekali ya Bahkan saya enjoy banget ya Dengan portofolio saya ini Kenapa Ya karena saya sudah mempelajari wisdomnya Nah inilah yang ingin saya sampaikan Atau teman-teman semua Teman-teman nggak usah Minus Terus pusing Apa segala macem Nggak usah teman-teman Kalau selama yang teman-teman Masukkan itu uang dingin Uang yang nggak perlu Buru-buru makanya Slow aja Itu pasti akan kembali Tapi belinya harus yang bagus-bagus ya Gitu Jadi Nggak usah Bingung nggak usah santai Nggak usah greedy Nggak usah buru-buru Gitu ya Nah berikutnya Yang ini saya sampaikan itu Susunan portofolio saya Ini saya cerita dikit ya Kalau teman-teman ingat Pada bulan apa ya Bulan Februari mungkin ya Saya buat video tentang konstruksi ya Nah disitu saya Bila saya punya saham bas kita Akhirnya Saham bas kita ini teman-teman Saya terpaksa cut loss Loh Kenapa saya cut loss? Nah teman-teman harus Ingat pada saat itu Saya cerita Kalau cut loss ini sebenarnya Kalau di perusahaan yang kurang bagus Itu boleh ya Di investasi Apalagi pada saat itu Was kita itu Saya sudah mengakui Di video saya yang ini Itu kesalahan saya Kesalahan investasi saya Karena beli was kita pada saat itu Karena tangannya gatel aja Jadi saya terpaksa jual Tapi jualnya waktu itu Di seribuan ya Nggak hancur-hancur banget Jadi Saya jual Kebetulan juga porsinya sangat sedikit Dan saya ingin Istilahnya Merealisasikan kesalahan saya Itu poinnya ya Jadi saya Merasakan itu Kesalahan saya Sehingga saya nggak harus Mengulangi lagi Itu ke depannya Jadi Itu cerita tentang was kita Jadi jangan tanya lagi Kepana was kita Itu karena Saya sudah ceritakan Sekarang kita berlanjut Ke DVRA sama NK Jadi saya menemukan Dua saham ini Sama persis metodenya Dengan saya Saat menemukan MUH dan PSSI Jadi Ketika saya Menemukan saham ini Ini saham Keren Terutama e-card Kenapa Karena e-card ini Apalagi ke depannya Ketika e-commerce Makin maju Dia harusnya Makin banyak Perjualannya Dan terbukti E-card dan DVRA Ini yang saat ini Di dalam portfolio saya Itu paling kecil Minusnya Cuma minus 4% Sangat bagus performanya Seperti itu Kemudian yang paling banyak Saya ada di AMSP Nah ini Memang minusnya Agak lumayan Tapi terus saya Ini udah dapat murah Saya bisa tambah Di bawah itu Wah Makin turun lagi Carang banget Saya dapat Islanya HMSP Dengan harga segitu kan Nah kedua P1 Sama Wika Jadi saya Karena kebetulan Kerja di Property dan Instruksi Jadi saya tahu Harusnya yang terbaik Itu yang mana Jadi karena saya sudah Punya Wika Juga salah satunya Itu alasan juga Kenapa saya buang Waskita saya Itu ya Nah kemudian ada UTI UTI menurut saya Yang terbaik Di sektor pertambangan Kenapa Karena dia Berhasil diversifikasi Diversifikasi bisnis Menurut saya Sangat keren Jadi saya ambil UTI Nah ini menurut saya Sudah Sudah klop Sudah oke Mungkin Kalau saya harus Tambah saham Jadi 7 Saya mungkin Ambilnya telpon Kenapa saya Tidak ambil Perbankan Jadi perbankan Ini cuma masalah Prinsip saja Sebenarnya Bagus-bagus juga Perbankan Apalagi kayak BBRI BBCA Itu sih teman-teman Jadi Intinya Saya cerita Portofolio saya ini Bukan karena Saya mau pamer Atau bukan Saya Ya Tidak ada yang perlu Dipamerkan Intinya Karena ini justru Malah bisa merusak Reputasi saya Tapi yang ingin Saya sampaikan Itu Jangan sampai panik Slow saja Enjoy saja Saya saja Malah menikmati Dengan Penurunan ini Karena saya Diberi kesempatan Untuk membeli saham Yang menarik Harga yang murah Tidak usah bingung Tidak usah Buru-buru beli Ya Warren Buffett Tidak pernah nyatol Itu yang ingin Saya sampaikan Makanya Saya Sampaikan Portofolio saya Biar teman-teman Tidak merasa Sendirian minus Gitu ya Oke Jadi jangan Bersedih lagi Oke Kita lanjut lagi Sekarang ke Giveaway-nya Saya akan bagikan Buku The Value Investor Investing Saya dapat Dari wisdom Satu-satunya Dari buku-buku Ini Apalagi Dari Sof Warren Buffett Cerita detil Tentang Warren Buffett Kalau The Value Investor Ini Tidaknya Warren Buffett Ini Dari Fun-fun Manager Top Dunia Yang lain Jadi Kisahnya Seperti apa Dari Susah Sampai Sukses Seperti Apa Saya Dapat Banyak Pembelajaran Dan Seri Diskasikan Untuk Edukasi Jadi Tidak ada Aneh-aneh Tidak ada Prank Jadi Jangan lupa Subscribe Terus Di Share Dibagikan Terus Kemudian Comment 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 Ini Nanti Saya akan Seleksi Dengan Random Siapa Yang akan Dapat Satu Orang Yang Dapat Empat Buku Ini Itu Caranya Jadi Comment Nya Apa Terserah Mau Kritik Saya Memasukkan Buat Saya Itu Bebas Terserah Pokoknya Comment Tapi Yang Bagus Yang Membangun Juga Buat Channel Ini Juga Biar Channel Ini Tetap Bertunggu Juga Itu Itu Saja Saya Mau Sahur Ini Sudah Tengah Malam Jadi Saya Sekian Kan Dulu Video Kali Ini Moga Bermanfaat Meskipun Inilah Kesempatan Saya Cerita Macem Macem Karena Biasanya Kalau Di Video Saya Ceritanya Tidak Bisa Cerita Karena Padet Yang Saya Terangkan Dalam Waktu Tidak Terlalu Panjang Oke Gitu Aja Karena Hidup Harus Imbang Tetap Sampai Terima Terima Bisa Terima kasih.